Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan dua kapal perang jenis angkut tank, AT-8 dan AT-9, pesanan Kementerian Pertahanan yang diproduksi oleh Industri Pertahanan Indang Dalam Negeri PT Bandar Abadi Shipbuilder and Dry Docks kepada TNI Angkatan Laut di galangan PT Bandar Abadi Batam selasa tanggal 26 Oktober 2021. Dilansir dari kemhan.go.id dikabarkan bahwa dalam kesempatan tersebut, Menhan Prabowo bersama Kasal, Laksamana TNI Yudho Margono, dan beberapa perwakilan Komisi 1 DPR menyaksikan penanda tanganan berita acara oleh Direktur PT Bandar Abadi, Mas Lina Simanjuntat, Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kabaranahan, Kemhan, Marsda TNI Yusuf Jauhari, Aslop Panglima TNI Marsda TNI Sujat Miko, Aslop Kasal Laksda TNI Pugus Santoso, dan Pangko Armada 3 Laksda TNI Irvansyah. Kita membutuhkan penjaga, yakni TNI AL yang kuat untuk mengibarkan merah putih dan menegakkan kedaulatan negara, kata Menhan Prabowo. Dua kapal angkut tank yang diberi nama KRI Teluk Weda 526 dan KRI Teluk Wondama 527 ini merupakan salah satu upaya menambah kekuatan pertahanan negara, dengan turut juga memperkuat industri pertahanan dalam negeri, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Penamaan KRI Teluk Weda diambil dari nama sebuah teluk yang terletak di Halmahera Tengah, Kecamatan Weda Tengah, Maluku Utara, yang terkenal akan keindahan taman bawah lautnya, dengan kehidupan ikan melimpah, salah satunya spesies piu kaki langka. Adapun nama KRI Teluk Wondama, diambil dari nama teluk di daerah Kepala Burung Pulau Papua, yang dianggap sebagai surga terapung karena keindahan alamnya, di sebelah Raja Ampat. Dua kapal perang tersebut memiliki panjang keseluruhan LOA, 117 meter, lebar 16,4 meter, tinggi 7,8 meter, dengan kecepatan maksimum 16 knot, juga memiliki endurance 20 hari dan diawaki 111 orang kru. Selain itu, dua kapal angkut tank ini mampu membawa 367 orang pasukan, 15 unit tank BMP-3F serta 1 unit helikopter. Pembangunan dua kapal tersebut diketahui mampu diselesaikan oleh PT Bandar Abadi dalam waktu 25 bulan saja atau 5 bulan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yaitu 30 bulan. Masuknya dua kapal perang jenis angkut tank, KRI Teluk Weda 526 dan KRI Teluk Wondama 527 kejajaran alutsista TNI AL, diharapkan dapat memenuhi upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan kepada industri pertahanan luar negeri, khususnya dalam hal pengadaan kapal perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!